Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denang Setiawan untuk kali ini saya akan berbagi video tentang tutorial bagaimana cara membersihkan mesin dengan Rp 5.000 sampai Rp 15.000 seperti apa dan dengan apa saya akan membersihkan mesin yang biasanya kusam yang otor karena terkena debu air yang sangat lama jadinya cukup susah untuk dibesihkan maka simak terus video ini yang pun subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng share juga ke teman-teman kalian agar video ini selalu bermanfaat baik langsung saja kita lanjut ke tutorial nanti akan dijelaskan sama asisten saya siap bosku pertama-tama kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan dahulu apasajakah bahan yang diperlukan 1. fixal untuk fixal bisa yang kecil ataupun besar tergantung kebutuhannya yang penting bukan firsa wkwkwk 2. mangkok bekas terserah kalian mau pakai mangkok mi ayam atau bakso juga boleh 3. kuas cat ukuran kecil terserah mau sekecil apa baik kita lanjut ke tutorial tuangkan fixal tuangkan fixal ke wadah mangkok yang disiapkan setelah itu oleskan fixal ke mesin yang kotor banyak noda membandel seperti bandelnya yang punya channel terus oles sampai merata cairan fixal mampu membersihkan media yang tidak ada cat seperti tutorial ini yang dibersihkan cuma kok burung saja setelah nanti merata sambil digosok-gosok pakai kuas diamkan dahulu cara ini bisa diaplikasikan ke mobil juga jadi jika mobil teman-teman di rumah kotor pada bagian mesin bisa bersihkan pakai fixal setelah merata bersihkan dengan air sampai bersih jangan cuma diguyur air tapi juga digosok agar kotoran ikut hilang ulangi sampai beberapa kali atau sampai habis fixal satu toko wk 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 setelah selesai dan mengulangi beberapa kali cuci bersih mesin yang dibersihkan pakai fixal menggunakan air sabun bisa sabun mandi, sabun cuci tangan, sabun cuci piring dan lain-lain yang penting bisa membersihkan bekas fixal kenapa harus dibersihkan dengan sabun jika tidak dibersihkan dengan sabun bisa menimbulkan noda pada besi atau yang biasa disebut orang jawa neyeng atau teyeng selamat menikmati 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 dengan tutorial ini jika paham dengan tutorial ini share videonya ke teman-teman kalian selamat menikmati selamat menikmati oh iya lupa cara ini sangat efektif buat teman-teman yang bisnis jual beli motor bekas karena apa? karena bisa mendongkrak harga walaupun motor udah tua tapi mesin masih kelihatan bersih terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya selanjutnya saya serahkan ke bos saya terima kasih asli saya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng share juga ke teman-teman kalian agar video ini selalu bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati